Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar PowerPoint mengenai format video yang bisa kalian masipkan. Kalian bisa memasukkan video ke slide PowerPoint sebagai bagian dari presentasi. Tetapi dikarenakan yang saya gunakan adalah PowerPoint versi 2019, maka akan ada ketidakcocokan dengan versi PowerPoint yang kalian gunakan. Jika ada ketidakcocokan, kalian bisa mencobanya sendiri. Kalian bisa memasukkan video dengan pergi ke tab insert. Pada grup media di sini, kalian bisa melihat video. Dan kalian pilih video on my PC untuk memasukkan video yang berada di komputer kalian atau laptop. Kalian klik. Dan di sini saya sudah menyediakan 9 macam file video. Sebelum kita memasukkan video, kita akan melihat format video yang bisa kalian masukkan ke slide PowerPoint. Di sini, pada bagian file format, kalian akan melihat berbagai macam format video. Apakah kalian pernah mencoba menggunakan semua format yang ada di sini? Kalian tidak perlu memikirkan berapa banyak format video yang kalian pernah coba. Yang terpenting adalah, lebih baik kalian menggunakan format video yang umum digunakan, yaitu MP4 atau MKV. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita langsung saja memasukkan video dari urutan pertama, yaitu video dengan format WMP, Windows Media Video. Kita pilih, dan pilih Insert. Dan kalian sudah berhasil memasukkan video ke slide PowerPoint. Sekarang di sini, kalian lihat pada video terdapat yang namanya video kodec dan kontainer format. Sebelumnya, kita menggunakan video kodec WMP. Termasuk video kodec lama, itulah kenapa kapasitasnya besar. Dan menggunakan kontainer format WMP. Jadi, di dalam kontainer format ini, terdapat yang namanya video kodec. Untuk lebih jelasnya, kita masukkan video selanjutnya. Kita hapus. Untuk memasukkan video, kalian tidak perlu pergi ke Insert, Media, Video. Kalian hanya perlu ke Insert Video di bagian konten. Kalian klik, dan kalian klik Work Offline. Selanjutnya di sini, yang kedua, memiliki kodec video MPEG-2. Dan kontainernya adalah MPEG. Di sini, kalian bisa melihatnya. Formatnya adalah MPEG. Atau kalian bisa melihat pada kolom tipe. Tentunya, video dengan kodec MPEG ini lebih besar daripada WMP. Termasuk lama, dan kita pilih Insert. MPEG itu tidak disupport. Tetapi, kalian bisa tetap memasukkannya. Karena secara otomatis, PowerPoint akan meng-convert-nya. Di sini terdapat keterangan, PowerPoint meng-upgrade file media ini. Untuk meningkatkan kompatibilitas dan playback. Tergantung dengan ukuran dari file. Ini mungkin akan membutuhkan waktu. Jika kalian cancel atau batalkan, media tidak akan dimasukkan. Jadi, jika kalian terus menunggu sampai selesai, maka video tersebut akan tetap dimasukkan. Tetapi dengan format yang berbeda. Ketiga, kita pilih Alphile. Yang berikutnya adalah video dengan format Flash, yaitu FLP. Kita pilih Insert. Tetap tidak disupport. Kita klik cancel untuk membatalkannya. Dan yang berikutnya adalah file dengan kodec vp8 atau vp8 dan memiliki kontainer webm. Sekarang kita masukkan. Tidak disupport. Berikutnya. Kita masukkan. Video dengan kodec vp9 dan kontainer webm. Tentunya vp9 termasuk kodec baru, walaupun sudah lama, tetapi baru banyak digunakan, tetap tidak support. Yang berikutnya. File ke-6 dengan kodec h265 dan kontainer mp4. Termasuk video kodec yang baru. Kita masukkan. Tentunya tidak support. Kita cancel. Kita pilih kembali. Yang berikutnya adalah kodec video yang banyak digunakan, h264, dengan kontainer mp4. Sekarang kita masukkan. Bisa langsung kalian play. Berikutnya adalah video dengan kodec h264, tetapi kontainernya adalah mp4. Sekarang kita klik kanan. Kita pilih Properties. Pada bagian detail, kalian bisa melihat video track-nya adalah h264, sedangkan tipe file-nya adalah mkv atau matroska. Kita masukkan. Bisa. Karena di sini, pada bagian format, mkv bisa kalian masukkan. Dan yang berikutnya adalah, kalian bisa melihat dari namanya. Ini adalah video dengan kodec vp9, tetapi memiliki kontainer mkv. Sekarang kita lihat di sini, vp9 dengan kontainer webm. Detailnya, video track vp9. Tipe file-nya, webm. Dan kita lihat pada video ke-9. Detail. Video track vp9. Tipe file-nya, mkv. Kita masukkan. Dan kita apply. Kalian bisa menggunakan video dengan kodec vp9, tetapi kontainernya adalah mkv. Ini adalah berbagai macam format video yang bisa dan tidak bisa kalian masukkan di PowerPoint. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih.